belum jelas bisa komen kolom dibawah jadi perbedaannya kalau pintu kupu tarong wasgo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya wasgo untuk yang baru kabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya tombol merah yang ada di bawah sini dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya wasgo dan jangan lupa tinggalkan like saya hitung sampai tiga 123 oke terima kasih wasgo oke untuk hari ini saya akan memperlihatkan maksudnya perbedaan antara kunci kunci kupu tarong dengan mesin kunci biasa dan ini sebagai pengetahuan saya wasgo untuk yang awam yang mungkin yang belum tahu kalau yang sudah tahu Alhamdulillah bisa komen dan jawab bosku sini oke untuk yang mau cari baju kamis batik tunik dan lain sebagainya semua pesan bisa kunjungi di akuanjar sobatik linknya saya tulis di kolom deskripsi dan untuk raka yang mau cari apa asesoris kamar mandi dapur dan lain sebagainya bisa kunjungi biasa material itu khusus kiriman luar kota ya bosku oke untuk yang penasaran videonya simak sampai selesai bosku semoga bermanfaat bosku Oke bosku dan hari ini saya akan memberi pengetahuan maksudnya memberi untuk yang bagi yang awam ya bosku untuk yang mungkin yang sudah tahu mungkin bisa bantu jawab di komen cara membedakan mesin kupu tarong dengan yang kunci biasa bosku dan ini untuk percobaan saja ini ILT merk ILT stainless steel ini sama dan untuk satu pertama ya bosku untuk perbedaannya untuk pintu kumpul tarong pintu kumpul tarong pasti teman-teman ya sudah tahu ya bosku pintu kumpul tarong itu biasanya untuk pintu utama yang apa yang bukanya dua itu dua daun itu pakenya ini bosku ini pelor ini pelor lah pelor ini fungsinya ini jika nanti pintu satu jadi nanti bisa nutup bisa nutup semuanya jadi nanti pintu satu atau dua nutup bebarengan kesamaan itu bisa masuk bisa nutup, bisa ngancing oke dan untuk yang ini ini tidak bisa ya bosku ini tidak bisa untuk pintu utama karena dalam arti pintu utama itu yang kupu tarung ya bosku karena ini swing hanya bisa untuk contohnya satu daun pintu saja oke mungkin untuk yang belum jelas bisa komen kolom di bawah jadi perbedaannya kalau pintu kupu tarung yang dua daun pintu biasanya pintu utama pakenya ini nah pelor pelornya seperti ini bosku seperti ini dan untuk yang pintu apa pintu satu daun pintu biasanya untuk pintu kamar itu pakenya ini ini tidak ya ini kita sandingkan oh ya mungkin sekilas kayak gini kan ya mungkin kalau yang belum tahu mungkin ya ini saya cuma memberi tahu saja ya bosku biar nanti tidak salah untuk membeli kunci oke untuk yang kedua untuk kedua ini bosku disini disini untuk pintu pintu swing untuk satu daun pintu bukan pintu kupu tarung itu ada ininya soalnya nanti pakenya handle handle itu handle bukan full handle full handle sama handle itu beda ya bosku kalau full handle ini seperti ini ini buat pintu kupu tarung dan handle nya ini nanti seperti ini ini buat pintu satu daun pintu oke bosku nah lubangnya ini fungsinya untuk tadi untuk pegangan dan yang pintu kupu tarung kunci kupu tarung dia tidak ada ya bosku dia lubang disini berlubang dan ini tidak ada fungsinya bosku kalau ini ada fungsinya fungsinya untuk ya itu membuka pintu itu tapi kalau ini tidak soalnya ini nanti kalau pintu pakenya pintu kupu tarung tetap pakai full handle full handle yang tadi yang seperti ini full handle ini bukanya pakai itu tadi full handle dan untuk perbedaannya lagi dikunci bosku dikunci tapi ini ada dua ini ada dua ya bosku ini pintu apa kuncinya ini kunci silinder komputer semua ini juga sama pintu kunci silinder komputer semua ini ada kuning-kuningnya ini bosku tandanya silinder komputer biasanya silinder komputer itu bawaannya nanti kakak-kakak beli biasanya bawaannya ada lima ada lima karena ini tidak bisa diduplikat ya bosku sulit ini tidak bisa diduplikat makanya ini dibawain serep lebih banyak ini bosku oke ya emang harganya akan lebih mahal dari yang biasa kalau yang biasa seperti ini nah yang biasa seperti ini bosku ini bawaannya cuma tiga ini cuma tiga dan ini belum silinder komputer ini belum ada kuning-kuningnya tadi dan kalau yang ini bawaannya lima dan ini sudah silinder komputer ini kuning-kuning ini bosku oke mungkin kalau yang belum paham bisa komen kolom di bawah monggo silahkan jadi intinya kalau untuk pintu keputarung pintu utama pakainya pelor di pelor ini yang bulat bosku nah tapi kalau pakainya apa pakainya ini dua daun pintu dua daun pintu kalau untuk satu daun pintu pakainya ini contohnya biasanya yang butuh kamar tapi untuk pintu utama sebenarnya satu daun pintu itu juga bisa tapi ya itu pakainya ini nanti ini nanti pakainya pull handle ini nanti pakainya handle penting kakak untuk yang belum jelas bisa komen kolom di bawah dan untuk perbedaannya tadi nanti apa di sini saya tunjukkan lagi ini silinder komputer silinder komputer itu manfaatnya tidak bisa atau sulit diduplikat bosku jadi istilahnya aman ini bawaannya lima lebih banyak dan kalau ini belum silinder komputer jadi bawaannya cuma tiga karena bisa diduplikat ya bosku oke untuk yang belum jelas bisa komen kolom di bawah oke sekian dulu video dari saya terima kasih bosku oke bosku sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat untuk kalian sebagai mungkin sebagai pengetahuan seperti yang suka dengan video dari saya jangan lupa tinggalkan like dan jangan lupa tinggalkan komen sebanyak-banyaknya oke bosku untuk yang mau tanya-tanya insyaallah saya jawab satu persatu bosku oke sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati